Pemirsa, sebuah kitab suci Al-Quran tiban berukuran raksasa ditemukan di desa Gelagaharum, kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, di rumah milik Jamaah Istigosa saat doa bersama digelar. Kitab suci Al-Quran setinggi 2 meter dengan lebar 2,40 meter, memiliki ketebaran 15 cm dan berat hampir 1 kuintal. Al-Quran raksasa ini pertama kali ditemukan oleh Anang As-Seryanto, warga desa Gelagaharum, kecamatan Porong, Sidoarjo. Saat ditemukan, Anang bersama warga sedang melakukan istigotsah bersama. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh. Kondisi kitab suci Al-Quran tiban raksasa ditemukan dalam keadaan utuh dengan sampul berwarna hitam. Kertas yang digunakan Al-Quran tiban ini diperkirakan sudah berusia ratusan tahun. Di bagian tengah telah mengalami sobek dan rapuh, namun tulisan Arabnya masih utuh. Setiap minggu ada istigotsah rutin. Setelah itu, terus dilaksanakan istigotsah itu sampai di akhir puncak doa. Tidak tahu datangnya dari mana. Di kamar ini langsung ada suara, kayak suara barang jatuh. Jadi, kayak, brak gitu. Setelah itu diteruskan dulu sampai selesai doa. Sempat teman-teman ada yang ketakutan. Terus setelah selesai, baru melihat semuanya. Ternyata di situ terlihat ada barang warna hitam. Setelah dibuka, tulisannya Al-Quran. Berarti itu Al-Quran besar. Al-Quran raksasa ini kini masih disimpan dan dirawat di rumah Anang Asrianto. Al-Quran ini tidak akan dijual ataupun diberikan kepada orang lain, namun akan digunakan untuk kepentingan syiar agama Islam. Kontributor Berita 1, Sidoarjo, Jawa Timur.